Banyak orang tua yang kini melonggarkan batasan waktu gacet pada anak dengan alasan untuk membuat anak tetap sibuk. Sementara, semakin sedikit anak yang bermain di luar. Dikutip dari asiawan, kombinasi tersebut di atas dapat membahayakan penglihatan anak dan meningkatkan risiko mereka mengalami miopia atau rabun jauh. Miopia adalah kondisi saat bola metu terlalu panjang atau metu berfokus terlalu kuat, menyebabkan sinar cahaya untuk berfokus di depan retina, ketimbang berada di dalamnya dan menyebabkan gambar buram. Kacamata dan lensa kontak bisa memperbaiki penglihatan pengidap miopi. Akan tetapi apabila mengidapnya sejak kecil, akan membuat anak-anak berisiko mengalami masalah mata parah, misalnya gelaukoma. Para peneliti di Irlandia menemukan bahwa menghabiskan lebih dari 3 jam screen time per hari meningkatkan risiko terkena miopia pada anak-anak sekolah. Dan para investigator di Denmark mengungkapkan risiko miopia berlipat ganda pada remaja Denmark yang menggunakan gacet lebih dari 6 jam per hari. Sehingga berada keluar rumah bisa memperlambat gejala dan perkembangan rabun jauh. Akan tetapi belum ada kepastian seberapa lama anak-anak harus bermain di luar untuk mendapatkan hal tersebut. Oleh karena itu, para orang tua sebaiknya mengatur dengan hati-hati, penggunaan gade-gat untuk mendukung belajar dan membatasi untuk menonton film dan bermain game. Dan jika memungkinkan, ajak anak bermain di luar namun tetap menerapkan social distancing. Kemudian, direkomendasikan untuk mengambil istirahat selama 20 detik setelah menggunakan gade-gat selama 20 menit. Pasang timar untuk mengingatkan anak-anak beristirahat, serta menjauhkan gacet setidaknya 60 cm jauhnya dari wajah anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.